Jika kita sering mendengar frasa tikus percobaan, hal ini karena tikus atau M. muculus sering dijadikan subjek eksperimen manusia selain kelinci. Hai kids, kalau ada astronot ke ruang angkasa, pasti rasanya sudah biasa. Tapi tau kah kids, ternyata ada beberapa hewan yang pernah ke ruang angkasa lho? Tujuan mengirim hewan-hewan ini ke ruang angkasa untuk menguji kemampuan makhluk hidup selama berada dalam roket dan ruang angkasa hingga selamat pulang ke bumi sebelum akhirnya manusia yang berangkat ke ruang angkasa. Penasaran hewan apa saja yang pernah ke ruang angkasa? Terus tonton video ini sampai akhir ya! Lalat Buah Tahun 1947, lalat buah atau D. melanogaster menjadi hewan pertama yang diutus ke ruang angkasa lho. Dengan roket V-2, para peneliti Amerika Serikat mengirim lalat buah 109 km ke langit. Kenapa lalat buah terpilih? Secara genetik, lalat buah memiliki banyak kesamaan yaitu 75% dengan manusia yaitu H sapiens sehingga dianggap kandidat yang cocok untuk meneliti radiasi ruang angkasa. Lalat buah terbang selama 3 menit di ruang angkasa sebelum mendarat di New Mexico. Saat dicek, lalat buah tetap hidup tanpa ada efek mutasi dari radiasi ruang angkasa. Monyet Resus Monyet Resus bernama Albert II berangkat ke ruang angkasa pada 14 Juni 1949. Albert II berhasil mencapai ketinggian 134 km, tapi gagal mendarat di bumi karena parasutnya nggak mengembang. Selain Albert II, Rusia dan Amerika Serikat juga pernah mengirimkan monyet lain pada tahun 1950-an dan 1960-an. Monyet-monyet tersebut dibius sebelum diterbangkan ke ruang angkasa. Namun, 2 per 3 dari jumlah monyet itu nggak selamat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tikus Jika kita sering mendengar frasa tikus percobaan. Hal ini karena tikus atau emmuculus sering dijadikan subjek eksperimen manusia selain kelinci. Pada 1950, tikus menjadi salah satu binatang yang mendahului manusia ke ruang angkasa dengan roket V-2. Ia berhasil mencapai ketinggian 137 km. Namun, baik roket dan tikus nggak terselamatkan akibat kesalahan teknis pada parasut. Anjing Pada 3 November 1957, Uni Soviet mengirim anjing pertama ke ruang angkasa bernama Laika yang dikirim dengan roket Spanik-2. Laika merupakan seekor anjing jantan keturunan Siberia Husky yang ditemukan di jalanan Moskow. Berdasarkan para ilmuwan, Laika menjadi hewan percobaan yang tepat karena anjing jalanan mampu hidup di lingkungan yang sulit. Namun sayang, Laika nggak pulang karena roket yang membawanya gagal masuk kembali ke bumi. Simpanse Pada 31 Januari 1961, dua ekor simpanse, Ham dan Enos, berangkat ke angkasa sebelum manusia bisa sampai ke ruang angkasa. Ham menggunakan roket Mercury Redstone 1961 dan menjadi simpanse pertama di ruang angkasa. Ia dikirim ke ruang angkasa untuk melihat efek pada primata jika berada di ruang angkasa. Setelahnya Enos dikirim ke ruang angkasa pada 29 November 1961 dan menjadi simpanse pertama yang mengudara di orbit bumi. Nah, itulah beberapa hewan yang sudah pernah ke ruang angkasa. Eits, masih ada hewan lain juga loh. Penasaran? Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.